Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kandadata. Pada kesempatan ini saya akan membagikan video tutorial mengenai cara mencari nilai variansi dan standar deviasi di Excel. Kita akan menggunakan formula untuk mencari nilai varians dan standar deviasi. Untuk memudahkan, saya akan menggunakan contoh kasus seperti yang telah saya sampaikan di video sebelumnya saat mencari nilai min, median, dan modus. Kali ini langsung saja tidak saya jelaskan karena di sini saya menggunakan data N-nya dalam 40. Anggap saja ini adalah sampel mahasiswa yang mengambil mata kuliah ekonometrika. Di sini ada nilai UTS, ujian tengah semester, ada nilai ujian akhir semester atau UAS, dan ada nilai tugas. Kita akan mencari nilai varians dari UTS, UAS, dan tugas, serta nilai standar deviasi dari UTS, UAS, dan tugas. Untuk memudahkan, kita buatkan dulu. Di sini adalah varians. Varian saja. Kemudian di sini adalah standar deviasi. Oke. Kemudian selanjutnya, di sini adalah UTS, kemudian UAS, dan tugas. Selanjutnya, tinggal kita menggunakan formulanya. Namun sebelum kita mulai memberikan video tutorialnya, saya informasikan kepada sobat semuanya. Jika ingin terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari KineData, silakan klik subscribe, dan aktifkan gambar loncengnya. Caranya adalah ketika kita akan mencari nilai variansi, karena kita akan menganggap ini sebagai data sampel, maka kita tinggal ketikan formula, sama dengan var. Di sini ada dua, var P, yaitu populasi, dan var S untuk sampel. Kita menggunakan yang sampel, kemudian kita blok data untuk nilai dari UTS. Selanjutnya, kita tutup kurung. Kita lihat formulanya. Variance, sampel. Kita blok datanya. Kemudian kita enter. Jadi nilai variansinya adalah 143,526. Bagaimana untuk nilai variansi dari UAS dan tugas? Tinggal kita copy paste rumusnya, tinggal kita tarik ke kanan, maka otomatis akan terlihat hasilnya. Untuk variansi dari UAS adalah 177,548, dan variansi dari tugas adalah 22,2917. Oke, clear. Kita sudah berhasil mencari nilai variansi. Kemudian untuk yang kedua, kita akan mencari nilai standar deviasi. Caranya adalah kita ketikan formula sama dengan standar deviasi, kita gunakan yang sampel, kemudian kita blok semua nilai untuk UTS dari sampel 40 mahasiswa tadi. Kemudian kita tutup kurung dan tekan enter. Jadi, standar deviasinya adalah 11,9802. Bagaimana untuk UAS dan UTS? Kita tinggal copy paste rumusnya. Jadi, untuk standar deviasi dari UAS adalah 13,3247, dan standar deviasi dari tugas adalah 4,72141. Baik, kita sudah berhasil mencari nilai variansi dalam standar deviasi untuk UTS, UAS, dan tugas. Kita bisa juga untuk cross-check, kita bisa menggunakan klik data, kemudian data analysis, sampai muncul seperti ini. kemudian kita descriptive statistics, kemudian kita input datanya, semuanya. Kemudian kita tutup. Selanjutnya group by column, ini labelnya kita aktifkan. Kemudian outputnya kita letakkan di bawah saja, di sini. Selanjutnya kita klik summary statistics, cukup satu saja. Tekan OK. Oke, langsung keluar. Kita lihat di sini UTS, nilai UAS, dan tugas. Untuk nilai standar deviasi, kemudian varians. Di sini ya. Untuk varians, 143 sama ya. Kemudian untuk UAS-nya adalah 177,548. Kemudian untuk tugas adalah 22,2917. Oke, sudah clear. Betul. Kemudian untuk standar deviasi, 11,9802 sama. Untuk UAS-nya 13,3247, dan untuk tugasnya adalah 4,7214. Jadi dalam video ini kita bisa menggunakan dua cara, yaitu kita mencari satu persatu seperti tadi, atau kita menggunakan descriptive statistics ya, dengan cara kita menggunakan analysis tool pack. Jika teman-teman tidak ada di pojok kanan atas, silakan aktifkan untuk menu analysis-nya ya, di Excel sobat semuanya. Baik, demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan memberikan nilai tambah bagi sobat semuanya, di mana pun Anda berada. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.